Ya pemirsa lebih dari 90 hari kematian KK yang ditemukan tewas di dalam instalasi pembuangan air dan limbah masih menjadi tanda tanya. Hingga saat ini polisi belum dapat mengungkap teka-teki kematian bocah tersebut. Hingga saat ini kematian KK bocah 3 tahun 8 bulan yang ditemukan tewas di Lubang Ipal pada 25 Juli 2022 lalu masih menjadi misteri. Terhitung hari ini sudah 91 hari pasca kematian KK namun kasus kematiannya tersebut belum menemukan titik terang. Direktur Reskrimum Polda Jambi Kombes Paul Andri Anantayudistira mengatakan pihaknya hingga saat ini masih melakukan penyelidikan. Dari perkembangan kasus sebelumnya polisi setidaknya sudah melakukan berbagai metode penyelidikan seperti menurunkan anjing pelacak. Selain itu polisi setidaknya sudah memeriksa 30 saksi yang berada di TKP. Selanjutnya pada 3 September 2022 lalu polisi juga telah melakukan prarekonstruksi dengan melakukan 21 adegan yang diperagakan saat KK pamit bermain kepada orang tua hingga tempat terakhir korban bermain dengan temannya. Namun berbagai cara yang dilakukan belum dapat mengungkap misteri ataupun tersangka dalam kasus ini. Sebagaimana diberitakan sebelumnya KK bocah 3 tahun 8 bulan ditemukan dengan kondisi mengenaskan di dalam ipal yang tak jauh dari rumahnya pada Senin 25 Juli 2022. Sebelumnya keluarga menduga KK diculik karena hilang pada Sabtu 23 Juli 2022. Dari hasil otopsi jasad KK ditemukan luka di belakang tengkorak kepala, luka lebam di bagian mata dan khusus yang keluar dari kemaluan yang diduga akibat kekerasan seksual. Dima Sanjaya, Cik TV, Pelaporkan.